Goho Chong Leong Jilid 3. Lekas juga kelihatan Choa Siang Moai bangun dan berduduk, bersama-sama ayahnya, ia melihat ke sekitarnya, apabila mereka dapat kenyataan di situ tidak ada orang, si nona berbangku, akan terus bertindak mengikuti ayahnya, yang jalan dengan cepat, hingga ia pun perlu gancangi tindakannya. Siang Moai telah bantu ayahnya membawa tombak. Bagus, sungguh bagus Law Taipo tertawa seorang diri, apabila ia telah saksikan peranan istimewa dari ayah dan anak itu, yang telah terus pulang ke pondoknya yang butut. Biar aku tunggui ia di sini, sebentar ia tentu keluar pula akan beli kecap atau lainnya. Tanda petik. Ia lalu jalan mundar mandir, otaknya bekerja akan menduga-duga maksud tujuan orang itu. Beberapakah ia mendekati pekarangan mengintip ke dalam, di mana sudah ada cahaya api, akan tetapi ayah dan anak itu tak tertampak, suara mereka juga tak terdengar. Dengan tak merasa, Seng waktu telah berjalan terus, dan Taipo dapatkan Seng malam sebagai gantinya Seng sore. Ia tetap tak nampak siang Moai keluar, ia tidak lihat Choakiu keluar pintu, maka akhirnya, ia menepuk tangan, dua kali. Dari dalam tidak ada jawaban tepukan tangan, pun tidak ada timpukan batu sebagai kemarinnya. Tidak beres. Pikir Taipo, yang perutnya sudah mulai ngerikik. Aku mesti pulang dahulu buat bersantap, sebentar bagaimana lagi, akhirnya ia pikir, setelah mana ia putar tubuhnya ngeloyor pergi. Ia pergi ke Tek Seng Kyo dan masuk ke kedai nasi yang kemarin, untuk minum dan tangsal perutnya. Di sebelahnya rumah makan ada tempat tukang cerita, maka sehabisnya dahai, Taipo pergi ke sebelah di mana ia dengar orang sedang bercerita lelakonnya PH Cekong. Di situ sudah berkumpul 20 orang lebih, tetapi di antaranya tak tertampak Choakiu. Maka itu, sebentar saja, Taipo sudah bertindak pergi, menuju ke tepi telaga. Dari kejauhan terdengar kentongan dua kali. Langit ada sangat gelap. Angin dingin juga meniup keras sekali. Kapan ia sudah sampai di luar pekarangan, Taipo lantas pasang kuping, kemudian, dalam kesunyian, ia mengintip ke dalam. Cahaya api tidak ada. Lantas ia menepuk tangan dua kali. Atas ini, ia tak dapat jawaban. Tanda petik. Ia mundur lebih jauh dan jalan bulat-balik, berjongkok dan berdiri diam. Dengan ini jalan ia tungkuli diri, ia kasih seng waktu lewat. Kecuali suara angin, malam itu ada sunyi senyap. Dalam kegelapan, tiba-tiba Taipo dengar suara pintu dibuka, kemudian berkelebat satu bayangan. Ia loncat ke belakang pohon, akan semunyikan diri dan pasang mata. Maka ia, segera kenali Cho Akiu, ayah si nona, yang bertindak ke timur. Heran pikir ini guru silat. Sekarang sudah jam tiga lewat, kemana ini tukang dangsu hendak pergi? Ia tunggu sampai Cho Akiu sudah lewatkan ia belasan tindak, ia lantas bertindak juga untuk menguntit. Ia ingin tahu tukang dangsu itu hendak pergi kemana selagi cuaca gelap dan hawa dingin. Cho Akiu jalan dengan cepat, meninggalkan di daerah telaga, sampai di jalan besar dari Tek Seng Mui, dari mana ia menuju ke utara, akan kemudian belok ke timur. Ia ambil jalan barat dari Kowlau. Hektometer, aku tahu kemana ia mau pergi. Pikir Taipo. Ia cepatkan tindakannya, akan datang lebih dekat pada tukang dangsu itu. Sebentar kemudian, Cho Akiu sudah sampai di depan gedungnya Giyok Taizin, naik ke latar yang tinggi. Bagus, dugaanku tidak meleset tertawa Taipo di dalam hati. Ia lalu turut naik dengan hati-hati, agar orang tidak lihat padanya. Pintu pekarangan, atau pintu besar dari Giyok Taizin ada terkunci rapat. Di situ pun tidak ada barang seekor anjing. Cuma cabang-cabang pohon yang menerbitkan suara berisik. Cho Akiu ada memakai baju luar, tapi sekarang baju itu ia lolosi, terus dilipat atau digulung, buat digantung di sebatang cabang pohon, kemudian ia menoleh ke belakang, ke kiri dan kanan. Taipo mendekam di tanah, dari itu Cho Akiu tak dapat lihat padanya. Sesudah menampak kesunyian, Cho Akiu enjot tubuhnya akan loncat naik ke atas genteng di mana sebentar kemudian ia melenyapkan diri. Ia mau apa, ha? Apa bisa jadi ia hendak mencuri barang? Taipo menduga-duga dengan tidak ada hasilnya. Ia pun bersangsi akan turut naik, akan menguntit terlebih jauh, karena ia anggap, taruh kata ia bantu Giyok Taijin, tentulah tak ada fakdahnya untuk ia sendiri, ia pasti tidak bisa sembarangan cuci diri dan sangkaan. Di lain pihak, Cho Akiu bisa bersakit hati terhadap ia dan Onas Yang Moai tentulah akan jadi terluka hatinya. Buat menonton saja, aku juga mesti berlaku hati-hati, Taipo pikir lebih jauh. Jikalau ia kena ditangkap dan aku tertawan sekalian, sungguh celaka bagiku. Tanda petik. Ia terus mendekam. Tapi dengan sekonyong-konyong, ia dapat pikiran. Biarlah ia mencuri, aku baik mendahului padanya demikian pikirannya. Ia segera berbangkit dan lari ke pohon di mana tadi Cho Akiu sembunyikan bajunya dan baju itu ia terus ambil, buat dibawa lari ke pojok tembok di mana ia lalu berdiam. Akan memasang mata. Cho Akiu bisa hadapi bahaya jikalau kepandainya tidak cukup tinggi, terutama dalam ini beberapa hari. Giyok Tai Jin tentu telah atur penjagaan istimewa, demikian ia berpikir pula. Jikalau Cho Akiu kena ditangkap, Xiang Moai akan jadi sebat tangkera. Sembari berpikir, Taipo terus pasang metu ke gedung Giyok Tai Jin. Sampai sekian lama, di dalam gedung tidak terdengar suara apa-apa dan Cho Akiu pun tak tertampak keluar. Tapi dengan sabar, Taipo terus menunggu. Akhir-akhirnya, Taipo lihat satu bayangan berkelebat, dari atas genteng loncat turun ke bawah terus lari ke jurusan pohon. Ia kenalkan bayangan itu ada Cho Akiu, dan di tangannya ada tercekal entah barang apa. Cho Akiu berdiri tercengang waktu ia sampai di bawah pohon, matanya celingukan ke segala jurusan. Terang sekali ia bingung atau heran karena lenyapnya bungkusannya. Dari tempatnya sembunyi, Taipo loncat naik ke atas tembok sebelah selatan, di situ, rebah di atas tembok, ia memandang ke bawah. Tua bangka, kau jangan bingung kata ia dalam hatinya, sembari bersenyum. Bajumu ada padaku, aku sedang pakai. Tanda petik. Cho Akiu jalan berputaran, kemudian sembari bersenyum, ia ucapkan beberapa kata-kata rahasia dalam kalangan sungai Telaga. Taipo dengar itu dan ia mengerti, toh ia diam saja, ia terus bersenyum-senyum. Ucapan Cho Akiu itu berarti, sahabat baik, harap kau tidak main-main. Silahkan kau perlihatkan diri untuk kita bicara. Ini kali aku tak peroleh hasil, jikalau kau tidak percaya, kau boleh periksa saja, kalau kau dapatkan apa-apa, itu ada kepunyaanmu. Hawa udara ada dingin, dengan tak pakai itu jubah hebat bagiku. Tolong kau pulangkan baju kapasku itu, besok aku akan undang kau bersantap. Ucapan itu tidak mendapat jawaban, dari bersenyum, mukanya Cho Akiu menjadi guram, karena ia ada mendengkol. Kemudian lagi, ia lantas mendamprat. Tapi ia rupanya tak berani diam lama-lama di situ, ia lantas bertindak ke jurusan barat, jalannya cepat. Taipo loncat turun dari genteng, ia menguntit. Cho Akiu jalan dengan sering menoleh ke belakang, tetapi malam ada gelap, ia tak mampu lihat Taipo, siapa sengaja pisahkan diri cukup jauh dan kadang-kadang pun minggir, akan senunyikan diri. Sebentar kemudian, mereka telah sampai di cek suwita, Cho Akiu loncati tembok pekarangan, akan masuk ke dalam. Taipo menyusul setelah beberapa saat ia berdiam di sebelah luar sambil pasang kuping. Di sebelah timur tidak ada cahaya api. Ia telah buka bajunya Cho Akiu, yang ia pakai, dan kempit itu. Dengan berindap-indap dengan tak mengasih dengar suara, ia hampirkan jendela. Ia dengar suara menggros, ia tak dengar suara orang bicara. Maka ia. Lalu jongkok, akan tunggu waktu, sampai orang sudah tidur dengan nyenyak. Aku mesti curi hasil curiannya Cho Akiu itu untuk ketahui apa adanya. Demikian ia pikir. Tapi ia tidak usah jongkok lama ketika tiba-tiba pinggang belakangnya ada yang tendang, hingga ia rasakan sakit. Cepat ia lompat bangun seraya terus balik badannya dan dihadapannya ada berdiri si hitam manis, yang pinggangnya langsing. Ia baru saja mau tertawa, atau si Nona mendului tarik ia, hingga ia batal menanya, malah terus ia ikut si Nona yang ajak ia loncati tembok pekarangan. Si Nona lari di depan, ke jurusan barat, Taipo menyusul sampai di tepi di sebelah barat dari telaga. Adiku, berhenti kata Taipo sambil tertawa. Pertunjukanmu ini hari ada jauh terlebih menarik daripada kemarin ini, kau bukan hanya bisa injak tambang tapi juga pandai berpura-pura mati. Hanya sayang kau tak mampu kebuah bebi mataku. Kau nyata kecele, adiku. Untuk bisa masuk ke dalam gedung Giokta Ijin, kau sebenarnya mesti minta bantuanku. Coba kau bicara terus terang kemarin ini, hari ini kau tidak usah jatuhkan diri yang toh tetap tidak bisa masuk ke gedung itu. Tanda petik. Jadinya kau pandai sahut si Nona, yang ayun tangannya mengebuk. Mau apa kau datang lagi? Aku hendak antarkan baju ayahmu sahut si guru silat sambil tertawa. Tadi ayah pulang dengan mendongkol, siang Moai kata. Ia telah duga kau. Kau bukannya sahabat dari cengtong. Aku lihat kau ada orang satu golongan dengan kita. Dugaanmu itu keliru Taipo bilang. Separuh meminta separuh nasihat, selanjutnya kau baik jangan ganggu lagi usaha kita, kata pula si Nona. Bisakah kau melulusinya? Kau harus ketahui, dengan ganggu kita, bagimu tak ada kebaikannya. Kau jangan gerta aku Taipo jawab. Sebenarnya kau tidak usah berkhawatir. Coba aku ada kandung maksud akan mengganggu, tadi ayahmu tentulah tak akan bisa pulang lagi. Tanda petik. Tetapi ayahku tidak takut kata si Nona sambil bersenyum tawar. Sekarang baik kita bicara terus terang, kata Taipo. Aku telah ketahui tentang kau berdua, maka kau juga baiklah ketahui tentang aku. Aku bukannya orang yang tak punya asal-usul. Aku adalah guru silap dari Pueleku dan aku ada Ito Lian Hoa Lautaipo. Setelah kau ketahui diriku siapa, sekarang silahkan kau kembalikan itu pedang mustika padaku. Siang Moai terkejut. Apa kau bilang tanya iya? Pedang apa yang aku punyakan? Jangan kau berpura-pura Lautaipo mendesak sambil tertawa. Si Nona banting-banting kaki. Berpura-pura? Apakah perlunya? Jangan kau menyangka jelek pada kita. Aku tak peduli kau ada penjahat atau bukan, Lautaipo bicara dengan jelas. Asalkan kau keluarkan itu pedang mustika, yang bisa dipakai menabas baja dan besi, lantas sudah tidak ada urusan lagi. Ngaco berseru si Nona yang banting-banting kaki pula. Mana ada pedang yang bisa dipakai menabas baja dan besi? Jangan kau pedayakan orang. Di hadapan seng rembulan dan bintang, aku berani sumpah jikalau kita ayah dan anak pernah curi pedangmu, kita akan binasa tak keruan. Setelah kata begitu, Siang Moai hampirkan sebuah pohon di mana ia menangis. Taipo berdiri tertegun. Tapi segera ia menghampiri. Jangan menangis, ia menghibur. Angin ada dingin. Sekali, dan kau pakai pakaian tipis, nanti kesehatanmu terganggu. Tanda petik. Aku pasti tidak menuduh kau. Taipo kata, sambil menghela nafas. Lenyapnya pedang itu bikin aku penasaran. Sekarang sudah malam dan hawa ada begini dingin, aku tidak mau bicara lama-lama, maka tunggulah besok aku nanti datang pula untuk kita bicara dengan jelas. Sekarang di antara kita sudah jadi terang, maka selanjutnya urusan kau aku tak nanti gerocoki pula. Cuma satu hal aku perlu peringatkan, terhadap Giyok Taijin kau jangan terlalu mendesak, itulah berbahaya. Nah, sudah, jangan kau menangis. Sampai besok. Taipo lantas serahkan baju orang. Siang Moai tidak menangis lagi, ia malah tertawa. Kau jadinya ada itulian hoa ia kata. Sudah sejak lama aku telah dengar nama itu, malah katanya bugemu ada melebihi libo pek. Lau Taipo tertawa. Jikalau aku ada libo pek, kau adalah Jiye Syulianya bilang. Di mana sekarang kita telah ketahui satu. Pada lain dengan baik, selanjutnya anggap saja bahwa kita ada orang-orang sendiri, maka persahabatan kita mesti jadi terlebih erat. Bila ada suatu urusan, kita mesti saling membantu. Baiklah kita jangan bicara banyak-banyak, angin ada sangat dingin. Pergilah pulang. Sampai besok. Taipo lalu bertindak ke arah timur. Siang Moai mengikuti di belakangnya anak muda itu. Bila besok kau datang, datanglah lebih malam sedikit. Ia pesan. Ketika mereka mendekati rumah pondokan, Siang Moai dupak pula Taipo, lantas ia tertawa dan loncat masuk ke dalam pekarangan. Taipo diam saja, ia ngeloyor terus, dengan lesu. Sia-sia saja semua capai lelahku, kata ia dalam hatinya, aku menduga pasti bahwa si tukang dangsu adalah satu pencuri. Bagaimana sekarang? Tanda petik. Dengan tindakan perlahan, ia menuju pulang ke Pua Olekhu. Ketika itu ada kira-kira pukul 5. Tadinya ia pikir akan masuk ke dalam dengan meloncat tembok, tetapi ia ubah pikiran itu kapan ia ingat bahwa orang akan lebih keras curigainya. Jika ke pergok, itulah berbahaya. Maka ia terus mutar, jalan ke ganggang yang sunyi dan gelap, melulu untuk meluangkan tempo, maka kapan fajar menyingsing ia telah sampai di Cianmui. Di sini, di sisi pintu ada berkumpul sejumlah orang yang sedang tunggui dibukanya pintu kota. Maka ia lintas bercampuran dengan mereka itu. Kapan pintu kota telah dibuka, Taipo terus menuju ke kamar mandi membersihkan tubuh, setelah mana, ia pergi tidur. Ia mendusin sesudah pukul 2 lohor, ia terus minta nasi dan sayurannya. Sehabisnya dahar, ia keluar menuju ke Coanhin Piauatiam. Itu hari ada tanggal 1 bulan 12, Yokiantong tidak ada di kantornya. Ia biasa pergi bersujud ke gereja-gereja yang ia setujui. Demikian pun setiap tanggal 15. Karena ini, Taipo cuma bisa bercakap-cakap dengan beberapa piausu, sesudah mana barulah ia pulang ke Puelekhu. Ia ada sangat masgul, tetapi liti yang siu saban-saban godainya. Tentu tadi malam kau pergi ke rumah Hina, karena semalaman kau tidak pulang demikian itu kawan. Atas godaan itu, Taipo berdiam saja, ia gunakan temponya akan memikirkan pedang, dan membayangkan keelokannya Choa Siang Moai, akan pikirkan akalnya si nona yang berpura-pura jatuh dari tambang, melulu supaya bisa memasuki gedungnya Giyok Taijin. Inilah mencurigai. Pikir ia. Kenapa ia begitu memaksa hendak masuk ke gedungnya Giyok Taijin? Apakah maksudnya? Rupanya di sini tidak mengenai melulu soal uang. Tanda petik. Ia pun heran atas sikapnya Giyok Sam Shochia yang tolak Siang Moai secara getas. Apakah Giyok Sam Shochia telah ketahui yang Siang Moai jatuh dengan berpura-pura ia menduga-duga terlebih jauh? Benar-benar heran. Apakah bisa jadi yang nona Giyok juga ada seorang luar biasa yang hatinya terang dan matanya jeli? Oh, oh, ini sungguh menarik hati. Sekarang, tidak peduli ada hubungannya atau tidak dengan pedang, aku mesti mencari tahu, aku mesti ketahui duduknya hal yang terang. Tanda petik. Setelah ambil keputusan ini, Tai Po rasakan otaknya tidak lagi pepat sebagai tadi. Ia berbangkit sambil berloncat, semangatnya sebagai terbangun. Ia tunggu sampai Liti Yang Siu telah keluar, ia keluarkan pek polongnya, atau kantong wasiat. Sejak 10 tahun ia masuk dalam kalangan Kangou, itu ada kantong yang paling penting baginya. Di dalam situ ada terdapat anak-anak kunci rahasia, hingga kunci yang bagaimana sukar pun, ia bisa buka dengan mudah. Di situ pun ada huo cipcu, pesawat dan bahan untuk nyalakan api, yang rak pada meski ada angin besar. Yang lainnya lagi ada pisau kecil, gaetan, arang untuk menulis surat dan pupur putih dan abu-abu untuk mencompreng muka. Dengan bawah kantongnya itu, Tai Po berlalu dari Pulau Lekhu menuju langsung ke Ceksuita. Itu waktu baru kira-kira pukul 4 lohor. Ketika ia sampai di Telaga, ia lihat ada beberapa bocah sedang memain di air beku. Ia jalan terus dan masuk ke dalam pekarangan, terus ke pondok. Di sini ia berdiri bengong, karena ia lihat pintu rumah terkunci. Tentu itu ayah dan anak pergi buka pertunjukan lagi. Ia menduga-duga. Kemarin si Nona jatuh dan terluka parah, ia sembuh dengan cepat dan sekarang ia jalan pula di atas tambang. Tidaklah itu ada membangkitkan kecurigaannya orang. Dengan berani Tai Po keluarkan anak kuncinya dan buka rumahnya Cho Akyu. Tiba-tiba dari sebelah tetangga satu nyonya tua dan miskin mencegah, eh, eh, jangan buka pintunya orang. Orangnya tak ada. Tanda petik. Tidak apa sahut Tai Po sambil menoleh. Aku ada iparnya Nona Cho A. Tanda petik. Cepat sekali pintu telah terbuka dan Tai Po terus masuk ke dalam. Ia dapat lihat sepasang tombak, bandering dan gembreng terletak di atas pembaringan tanah, dan peti kayu terletak tetap pada tempatnya. Ia lompat pada peti itu yang terus dibuka, akan akhirnya ia jadi kecele. Isinya peti itu cuma dua-tiga potong baju perempuan dan kun, beberapa rupa perhiasan rambut serta dua atau tiga puluh cilt perat. Karena penasaran, Tai Po menggeledah terus, maka akhirnya dari dalam salah satu kun ia dapatkan sepucuk surat dengan cap yang berbunyi, Hwa Leng Kuan Kong Bun, yang berarti surat resmi dari Hwa Leng. Heran. Kata Tai Po dalam hatinya. Tapi ia buka surat itu dan baka bunyinya. Pembawa surat ini ada Cho A. Tekong, hamba polisi dari Hwa Leng. Ia ada dalam tugas mencari penjahat besar pegan Holiaheng Liok Nio, untuk ditangkap dan dihukum. Maka di kota mana saja ia sampai, harap ia diberikan bantuan sepenuhnya. Di sebelah itu ada lukisan dari Umur dan Romen dari Cho A. Tekong, lukisan mana cocok benar dengan Cho A. Kiu. Mau atau tidak, Tai Po menjadi terperanjat dan tercengang. Aha ia pikir kemudian aku jadi polisi rahasia mencurige polisi rahasia juga. Siapa sangka bahwa Cho A. Kiu ada orang polisi dan siang muai, dengan mendang su sedang membantu ayahnya. Untuk menjalankan tugas, ayah dan anak ini masuk dalam kalangan Kango, dengan segala daya mereka memaksa hendak masuk ke dalam gedung Giyok Tai Jin. Ini menandakan bahwa si penjahat yang dipanggil Heng Liok Nima itu, yang gelarnya pegan Holiye, si Rasemete Biru tentu berada di dalam gedung itu. Rupanya, sebab belum dapat bukti cukup dan juri terhadap pengaruhnya Giyok Tai Jin, mereka telah gunakan segala daya akalnya. Tanda petik Setelah berpikir begitu, Tai Po tutup pula itu peti, baru saja ia hendak kunci pula, tiba-tiba pintu rumah yang ia cuma rapatkan, ada yang buka, dan Cho A. Siang Muai bertindak masuk. Wajahnya si Nona menjadi berubah kapan ia lihat petinya telah dibuka, dengan metu, tajam ia awasi anak muda itu. Tai Po tidak kaget atau takut, sebaliknya ia bersenyum dan tertawa. Bagus, bagus ia berkata. Kau ketahui namaku dan aku ketahui tentang kau berdua. Kita ada orang dari satu golongan, sudah seharusnya kita bergaul lebih rapat. Tanda petik Dengan metu, terbuka lebar, si Nona memandang terus. Kau telah ketahui hal kita, baiklah, ia kata kemudian. Sekarang aku minta supaya tentang kita, kau jangan omong pada lain orang, dan kau, aku harap jangan kau ganggu usaha kita. Ito Lian Hoa tertawa. Sudah pasti aku tak akan mengganggunya, ia menyaut. Kau toh sedang menjalankan tugas. Bukankah kau telah datang dari tempat yang jauh dan tugasmu ada berat? Hanya, aku ada sedikit berkhawatir. Itu adalah karena tugasnya Teotok Taijin justru untuk bekuk orang-orang jahat dan kau berdua justru hendak masuki gedungnya Teotok itu. Apakah bisa jadi, penjahat yang kau sedang cari berada di dalam gedungnya Teotok? Maukah kau memberi keterangan padaku, supaya aku mendapat ketahui duduknya perkara? Sekarang lekas kau pergi, kata Siang Moai. Ayah bakal lekas kembali. Ayah larang aku buka rahasia kita, ia kuatir usahanya jadi terhalang. Ayah sudah ketahui yang kita telah berkenalan. Mengenai kau, ayah kata padaku itu Lian Hoa lau tai po ada adik misan dari Sin Chiyo Yo Kiantong. Yo Kiantong itu ada orang satu kaum dengan Li Bo Pek, dan Li Bo Pek ada orang satu kaum dengan Heng Lian Yiu. Tai Po menjadi haran. Jadinya Li Bo Pek ada segolong dengan penjahat yang kau hendak bekuk ini ia tegaskan. Nona Coa Manggut. Ya, dua-dua mereka ada dari kaum Butong Pei. Benar aneh kata Ito Lian Hoa. Coba jelaskan padaku. Siapa itu Pek Gan Ho Lian Heng Lian Yiu? Ia ada bujang dari keluarga Gio Kiantong terhitung sana. Kau kasih keterangan padaku, nanti aku bantu kau dalam usahamu ini. Sekarang kau pergi dahulu siang Moai mendesak, agaknya ia ada berkhawatir. Besok malam kau datang kemari, itu waktu aku nanti berikan keterangan yang jelas. Sembari kata begitu, Nona ini tolak tubuhnya Tai Po, ia mengusir separuh memohon. Buat sesaat, Tai Po tahan tubuhnya, ia tertegun, tetapi segera juga ia tertawa. Baiklah, sampai besok ia kata seraya bertindak keluar. Si Nona tidak ikut keluar, dari dalam ia kata, besok kau datang jam dua, tunggu saja di luar, jangan kau tepuk tangan dan jangan nyanyi juga. Tanda petik. Laut Tai Po bersenyum, ia berjalan terus, hatinya bungah. Tapi, kapan ia sampai di tepi telaga sebelah timur? Ia tahan tindakannya, ia balik bertindak ke belakang sebuah pohon yang liu, ia mengawasi kerumahnya si Nona itu. Tidak berselang lama, kelihatan Choa Tekong alias Choa Kiyu sedang mendatangi, dengan tindakan cepat, seperti ada urusan penting, dan sesampainya di depan pintu, ia terus saja tolak daun pintu dan bertindak masuk. Tai Po terus menantikan. Matanya ia pasang. Ia tidak usah menantikan lama atau pintu dibuka dan Choa Kiyu serta gadisnya bertindak keluar. Si Nona ada bawah sepasang tombak cagaknya, yang biasa dipakai sebagai tiang. Inilah heran. Pikir Tai Po. Seng sore sedang mendatangi, matahari telah bersinar layung, maka mustahil itu tukang dan sumau pergi buka pertunjukan. Tapi ia tidak boleh ngelamun, ketika itu ayah dan anaknya berangkat, ia menguntit dari kejauhan. Choa Kiyu bertindak sampai di jalan besar, lalu ia menuju ke utara, ke Tel Tseng Mui, tetapi di sini ia jalan terus, anaknya terus mengintil di belakangnya. Sudah sore, mereka bawa tombak, kemana mereka mau pergi Tai Po menduga-duga pula. Ia terus terbenam dalam keheranan. Toh ia terus ikut pergi keluar kota. Jalan besar itu waktu ada ramai sekali, karena banyak orang kampung, orang pelancongan, yang pada menuju keluar kota. Adanya banyak orang itu ada baiknya bagi lau Tai Po, yang bisa menguntit dengan leluasa. Berapa kali Choa Kiyu dan gadisnya menoleh ke belakang, tetapi mereka tak dapat lihat itu guru silat. Tidak lama mereka sudah berada di luar Kuan Siang, dari sini ayah dan anaknya itu tetap menuju ke utara, sesudah melalui dua atau tiga li, mereka lalu menghadapi suatu tempat yang tanahnya tinggi lima atau enam tombak. Itu adalah yang penduduk Pak Hia panggil Tau Shia atau tembok tanah. Itu adalah tembok kota tanda peninggalan dari zaman Liao dan Kim. Di situ biasanya tak sembarangan orang mau naik ke tembok tinggi itu. Tetapi Choa Kiyu dan gadisnya bertindak di tangga, naik ke atas tembok. Sampai di situ, Tai Po tidak mampu sembunyikan diri lagi. Ketika Choa Siang Moai menoleh dan dapat lihat itu guru silat, ia memberitahu ayahnya, atas mana Choa Kiyu menoleh dan kemudian turun di tangga, akan samperi guru silat itu pada siapa. Ia memberi hormat dengan angkat kedua tangannya. Chuan Lao, ia berkata dengan tegurannya. Kau telah ikuti kita, apakah kau juga hendak menonton keramaian? Tai Po membalas hormat. Ia tertawa. Memang aku hendak saksikan Choa Pantau perlihatkan kepandainya yang tinggi untuk membekuk penjahat besar, ia menyaut. Kau terlalu memuji, Tuan, Choa Kiyu bilang. Namamu, Chuan Lao memang aku telah ketahui, dan sekarang dengan kau bekerja di Pua Lekau selaku kausu, kau telah menjadi seorang yang mulia. Kau telah ketahui siapa diriku, aku tidak usah sembunyikan diri lebih lama pula di hadapan kau. Di Hueleng, Kamsiok, sudah 20 tahun lebih aku pangku jabatanku, perkara besar yang aku berhasil bikin terang, sudah banyak juga jumlahnya, tetapi semua itu tak ada yang timpali ini satu perkara, yang aku lagi urus, terutama karena si penjahat sekarang lagi sembunyikan diri di rumahnya seorang besar dan berpengaruh. Umpama kita bisa ketemui orang itu, kita pun tidak bisa datang-datang bekuk padanya. Penjahat ini ada punya bugai yang tinggi, ia pandai ilmu lari keras dan lari. Di atas genteng, jikalau kita salah tindak dan ia bisa lolos akibatnya bakal hebat. Tentu majikannya bakal marah besar dan kita bisa berbalik dituduh sudah memfitnah padanya, apabila itu terjadi, aku bisa dapat susah. Jangan-jangan jiwaku pun akan tak dapat ditolong. Maka itu, sesudah putus asa, kita telah janjikan, si penjahat akan datang kemari, untuk kita bertanding. Sebentar ia akan datang. Perjanjian kita adalah, kalau ia kalah, ia akan serahkan diri untuk dibelenggu, tetapi kalau aku yang kalah, aku akan berangkat pulang, buat serahkan tugas pada sepku dan meletakkan jabatan, buat seterusnya tidak satrukan lagi penjahat itu. Dengan perkataan ia, Coak Yu maksudkan penjahat itu ada penjahat perempuan. Laut Taipo melihat ke sekitarnya. Di situ tidak ada lain orang. Coak Pantau, ia kata, dengan separuh berbisik, aku lihat, pada mulanya, tindakan kau ada sedikit keliru. Kenapa sesampainya kau di Pak Hia kau tidak lantas pergi melaporkan diri pada pembesar kota? Kau toh punya surat dinas? Aku telah laporkan diri di Wampeng, Coak Yu memberitahu. Aku anggap percuma saja aku bikin laporan. Sebab penjahat sembunyikan diri di gedungnya Giyok Taijin. Apakah pembesar dari Wampeng berani kirim orang akan lakukan penangkapan di gedung Teotok? Sebenarnya penjahat itu ada orang macam apa? Taipo tanya, Kero bagaimana ia bisa sembunyikan diri di gedungnya Teotok? Heng Liu Knyo sudah berusia 50 lebih, Coak Tekong kasihkan keterangannya. Pada 30 tahun yang lalu, ia ada penjahat besar dan terkenal di Siamsai. Dan Kamsiok. Bu Gei-nya ada pelajaran dari Bu Tong Pei, ia malah mengerti ilmu menotok jalannya darah. Bu Gei-nya itu ada satu asal dengan Bu Gei-nya Keng Lam Hao. Taipo kaget apabila ia telah dengar keterangan itu. Sebenarnya selama belasan tahun ini, Heng Liu Aniu. Sudah sembunyikan diri, hingga orang tak tahu ia berada di mana, Coak Yu menerangkan lebih jauh. Ia baru muncul pula pada 6 tahun yang lalu. Pada satu waktu di daerah kita ada kelihatan seorang perempuan tua, yang pandai mengobati luka dengan pakai jarum sebagai alat. Sejak munculnya ini tabib perempuan, hampir beruntun di daerah kita terjadi perkara-perkara jiwa, di antaranya ada dua hartawan yang jadi korban. Sesudah sekian lama aku bikin penyelidikan, aku dapat kenyataan, kejahatan itu ada perbuatannya orang perempuan itu, ialah Pegan Holil Heng Liu Aniu. Lantas aku berdaya untuk bekuk perempuan tua itu. Dalam hal ini, istri dan anakku telah membantu aku. Di luar sangkaanku, kita bukannya tandingan dari itu penjahat. Istriku binasa di ujung goloknya, aku sendiri roboh karena kena ditotok, dengan begitu, ia jadi bisa loloskan diri. Ia ada satu penjahat, care bagaimana ia bisa masuk ke gedungnya Giyok Tai Jin Tai potanya. Bagaimana duduknya maka kau bisa cari tahu ia berada di dalam gedungnya teetok? Itu ada secara kebetulan saja, jawab Cho Akiu. Sejak kaburnya Heng Liu Kni Mao tidak ada kabar ceritanya lagi. Karena lukaku, setengah tahun lamanya aku mesti berobat terus. Dengan kebinasaannya istriku, aku tidak punya pembantu lagi, maka aku turunkan kepandaianku pada anak perempuanku ini. Tidak pernah aku lupakan sakit hati istriku, maka pada tahun yang sudah, di musim keempat, aku menghadap pada Tia K'an, untuk minta perkenan akan. Cari Heng Liu Aniyo. Buat itu, aku minta surat keterangan. Demikian, dengan anakku turut aku, aku bikin perjalanan. Kita hidup sebagai tukang dangsu. Kita telah pergi ke banyak kota, ikhtiar kita tak ada hasilnya. Kebetulan sekali, di sini kita dapat tahu Heng Liu Kni Mao berada di dalam gedungnya Giyok Tai Jin. Ia ada jadi budak, tetapi budak dengan pengaruh besar, karena ia telah dapatkan kepercayaan besar dari Nyonya dan Nona Giyok. Maka itu, coba kau pikir, bagaimana kita bisa sembarangan turun tangan? Tai Pau jadi berpikir. Sekarang kau ambil tindakan ini, akan mengadu kepandayan, apakah kau merasa pasti bahwa kau akan dapat kemenangan? Ia tanya. Sebenarnya, bukannya aku yang tantang ia, hanya ialah yang tantang aku, Coak Yu kasih keterangan. Kemarin ini anakku berpura-pura jatuh dari tambang, maksudnya adalah supaya ia bisa masuk ke gedung keluarga Giyok. Siapa tahu, ia bisa badai maksud kita. Ialah yang minta Nona Giyok jangan izinkan anakku ini dibawa masuk. Tadi malam dengan diam-diam aku masuk ke dalam gedungnya Teotok. Tentang kedatanganku itu, si penjahat telah dapat tahu. Ia rupanya khawatir juga yang kita selalu desak padanya, Ia rupanya khawatir nanti rahasianya terbongkar di matanya keluarga Giyok, Maka tadi pagi ia telah suruh satu bocah pengemis datang cari aku akan sampaikan suratnya. Tanda petik. Tai poheran berbareng kagum buat keberaniannya si penjahat itu. Dalam suratnya itu, Coak Yu lanjutkan keterangannya, Heng Liok ni mau janjikan aku akan hari ini jam 2 datang ke tempat ini untuk adu kepandayan. Sekian lamanya aku menunggu, Ia tidak juga muncul, Maka kita terpaksa pergi ke dalam kota. Ketika kita sampai di jalan besar di Tekseng Mui, Kita ketemu pula si pengemis cilik dan ia ini memberi tahu kita bahwa ia telah ketemu satu nyonya tua, Nyonya mana minta disampaikan bahwa waktu piyabu diubah menjadi di waktu malam di kota tanah ini. Tanda petik. Apakah kau ada bawa suratnya pegan holia itu tai poh tanya. Apakah suka perlihatkan surat itu padaku untuk aku kenalkan tulisannya? Percuma untuk kau lihat suratnya itu, Ia menulis dengan ujung hiu dan tulisannya ada sangat tidak nyata. Heng Liok ni mau ada satu penjahat tulung, Ia selalu bekerja dengan hati-hati, Untuk tidak meninggalkan tanda-tanda atau bekas-bekas. Demikian pun orang suruhannya, Ia sengaja ambil satu pengemis bocah di tengah jalan, Hingga si pengemis pun tak ketahui siapa dan di mana tempat kediamannya. Lauk tai poh berdiam sedetik. Co'ap pantau ia kata kemudian, Untuk bicara terus terang, Kita berdua ada orang-orang segolongan. Aku sekarang lagi cari orang yang curi pedang di dalam Pua Lekhu. Menurut keteranganmu ini, Mungkin kita sedang urus perkara-perkara buah tangan dari satu orang. Maka aku pikir untuk kita bekerja sama dan bantu-membantu. Aku harap Pegan Holie nanti datang kemari dan kita berdaya untuk membekuknya. Bila sebentar ia datang, Marilah kita keluarkan tenaga dengan terlebih sungguh-sungguh. Itu waktu Co'a Siang Mo'ai telah sampai di atas dan berdiri di sisi ayahnya. Co'a tekong percaya Lauk tai poh, tawaran siapa ia terima bilik. Ia ada merasa girang yang ia telah bisa. Dapatkan kawan atau pembantu. Dari tangan gadisnya, ia ambil sebatang tombak. Saudara Lauk, ia berkata, Kau tidak bawa senjata, maka kau pakailah tombak ini. Pegan Holie ada lihai, kejam dan licin. Aku harap sebentar kau berlaku hati-hati, terutama jagalah agar kau tidak terkena totokannya. Tai poh tertawa buat nasihat itu. Aku tidak takut ilmu menotok jalannya darah, ia menyaut. Di tubuhku tidak ada jalan darah yang bisa ditotok. Dengan serahkan tombak padaku, senjata apakah yang kau akan gunakan? Dalam hal ini, kau adalah yang pegang peranan. Aku melulu ada jadi pembantu. Apakah bisa jadi kau akan layani penjahat itu dengan bertangan kosong? Dari pinggangnya, Choatekong loloskan banderingnya. Aku punya senjata ini dengan apa aku bisa layani? Musuh itu, ia kata. Di sebelah itu, aku dan anakku masing-masing pun ada bekal lima buah piau. Tai poh manggut. Piawaku tak biasa menggunainya, begitu pun ini tombak, ia bilang. Baiklah kau pinjamkan liuseng tuliai padaku. Lalu kau baik ketahui, juga dahulu aku pernah menjual silat, maka aku jadi bisa mainkan bandering. Tanda petik. Choakiu setujui sahabat baru itu, ia serahkan banderingnya dan ambil pulang tombaknya. Siang Moai tertawa apabila ia dengar perkataannya guru silat itu. Demikian, bertiga mereka telah siap. Dengan bersemangat tiga orang ini naik ke kota tanah dan memandang ke arah selatan. Di jalanan sudah tak tertampak orang, karena waktu itu sudah mulai maghrib. Lama juga mereka memandang, tiba-tiba Lautai Polari turun dari Towsia dan menuju ke jurusan selatan, beberapa tindak jauhnya. Dari jurusan itu ada mendatangi seorang dengan tubuh bongkok, dengan tongkat di tangan, jalannya sangat perlahan. Dari kejauhan, ia nampaknya sebagai seorang perempuan. Lekas-lekas Lautai Potengkurap di tanah, banderingnya sudah siap. Sebentar kemudian, orang itu telah datang semakin dekat. Langit sudah gelap, mukanya orang itu tak kelihatan nyata, tetapi menampak rumen atau sikap orang tua itu, Taipo bersangsi. Aku mesti hati-hati demikian ia pikir. Tidak boleh dengan satu bandering aku bikin mampus seorang tua yang tak bersalah dosa, itulah hebat. Tanda petik. Demikian, ketika orang tua yang bertongkat itu lewat di sisinya, Taipo tak menyerang. Akan tetapi Coakiu dan gadisnya dengan cekal tombaknya masing-masing telah memburu turun dan memegat orang tua itu. Pegan Holiye, apakah sekarang kau masih berniat merat lagi berteriak hamba polisi dari Hwa Beleng? Lekas kau serahkan diri. Hari ini aku mesti balas sakit hatinya ibuku Siang Moai juga berseru. Di saat itu, Laut Taipo telah berbangkit, dari sebelah belakang orang, ia bisa lihat si orang tua, tubuh siapa yang bongkok telah berubah menjadi lempeng, hingga ia tampak orang itu berbadan tinggi. Adalah di itu saat juga, itu orang tua dengan tongkatnya menghajar tanah, hingga menerbitkan suara nyaring, yang menyatakan tongkat itu terbuat dari besi. Taipo tercengang. Coakiu, kau terlalu menghina aku segera terdengar suara luar biasa dari si orang tua. Kau harus ketahui, dahulu aku sedang melakukan perbuatan-perbuatan gagah dan mulia, untuk mana aku mesti habiskan jiwanya beberapa orang, tetapi karena itu, kau telah desak aku, sampaikan aku tak punya tempat di mana aku mesti pernahkan diri. Sudah lima tahun lamanya aku tinggal pada keluarga Giok, aku hidup tenteram dan damai, belum pernah aku berselisih pada siapa juga, tetapi kenapa kau dari Kamsok yang jauh datang kemari mendesak padaku pula? Kemarin ini hampir saja gadismu bisa masuk ke dalam gedung teotok untuk bongkar rahasiaku, baiknya aku dapat mencegahnya. Kau ada kejam sekali. Maka kini terpaksa aku kehendaki jiwamu berdua, ayah dan anak. Tanda petik. Sekonyong-konyong Coa Siang Moai menikam dengan tombaknya. Kapan Pegan Holie menangkis, segera terdengar suara nyaring dari beradunya dua senjata yang sama-sama terbuat dari besi. Tombaknya Coa Tekong menyusul, tetapi juga serangan ini telah ditangkis oleh Heng Liu Aniu. Setelah itu, ayah dan anak darahnya, sudah lantas merangsak secara hebat, tombak mereka turun dan naik secara sebat. Didesak secara demikian, Pegan Holie putar tongkatnya laksana senjata itu terbang berdansa-dansa, terputar-putar menutupi dirinya, membuat kedua ujung tombak tak mampu mampir pada badannya. Berulang-ulang terdengar suara nyaring dari beradunya ketiga senjata. Coa Kiyu dan Siang Moai mendesak terus dengan sia-sia, sebab musuh meskipun berada sendirian, benar-benar ada tangka sekali, pengkatnya sukar digempur terlempar atau terlepas dari cekalan. Demikian, sepuluh jurus telah dikasih lewat. Pegan Holie telah pusatkan perhatiannya kepada dua musuh, Ia tidak menyangka bahwa di belakangnya ada satu musuh lain, tidak heran ketika lau Taipo turun tangan, sesudah guru silat ini anggap waktunya telah tiba, ia merasakan sakit dan kaget dengan berbareng, oleh karena sebuah bandering telah menimpa pinggangnya bagian belakang. Dengan menahan sakit ia loncat ke samping. Menggunai saat itu, gesit laksana kunyuk, Taipo lompat menyerang pula. Akan tetapi setelah mengetahui ada musuh ketiga, cepat luar biasa, ia loncat lebih jauh ke kanan, sebelum bandering mengenai kepalanya, ujung tongkatnya sudah mendahului belajar kenal pada iga kirinya Taipo. Bukan kepalang kagetnya lau Taipo, terutama ia rasai iganya jadi kesemutan atau bergemetar, maka tidak tempo lagi, ia lempar dirinya jatuh tengkurap dan bergulingan, hingga secara demikian, dirinya jadi terpisah jauh dari musuh yang lihai itu. Itu ada ilmu bergulingan Ciu Tei Sipat Koan, suatu ilmu untuk tolong diri dari serangannya ilmu menotok darah. Sementara itu, Xiang Moai sudah lepaskan dua batang piau hampir beruntun, tetapi Heng Lian Yau benar-benar lihai, dua-dua senjata rahasia itu ia bisa kasih lewat dengan berkelit. Ia sangat jeli dan gesit luar biasa. Choa Kiu merangsak pula dengan tombak cagaknya, diturut oleh puterinya yang bantu ia mendesak musuh besar itu. Akan tetapi pegan holie selalu bisa menyingkir dari ujung tombak, sedang tongkatnya senantiasa mencari lowongan terhadap kedua musuh itu. Hati-hati terhadap Tiam Hiat Hoatku demikian si rasa metu biru berseru dengan berani. Justru itu, menyusul itu peringatan atau ancaman, bandering menyambar di atasan leher dari si orang tua ini, hampir saja senjata itu mengenai batok kepalanya. Ia menjadi sangat gusar, maka sambil putar tubuh, ia serang Tai Po. Kau su dari Po Lek Hu ada licin sekali, ketika musuh serang ia, bukannya menangkis atau berkelit, hanya ia buang dirinya akan bergulingan pula. Kurang ajar berseru si nyonya tua yang terus loncat agaknya ia hendak kejar lau Tai Po, tetapi sebenarnya ia terus lari. Karena ia rasai sangat sakit pada pinggangnya dan atasan leher itu. Jika seorang lain yang kena dua hajaran bandering dari si guru silat tentulah sudah rubuh atau kegesitannya jadi kurang. Ia mencaci maki. Dengan menerbitkan suara angin, dua batang piau menyambar pula dengan dasyat. Kembali dua-dua serangan itu bisa dikasih lewat. Cuma karena mesti mengegos, Heng Lian Yeo bikin coa tekong dan gadisnya bisa loncat dekat padanya, akan lagi-lagi kepung ia, bombak mereka menikam berulang-ulang. Lao Tai Po yang cerdik dan licin telah kembali, ia menyerang selalu dari belakang, setiap kali musuh hadapi padanya, setiap kali juga ia mundur atau berguling diri, di mana musuh sedang repot melayani itu ayah dan anak, banderingnya tentu datang melayang pula. Serangannya itu membuat repot pada tongkat musuh. Bukan kepala mendongkol dan gusarnya Heng Lian Yeo, sebab ia mesti tahan sakit dan berbareng mesti hadapi musuh-musuh yang berada di depan dan belakangnya, sedangkan dua musuh di depan itu ia tidak boleh pandang ringan. Ia telah pikir akan totok kedua musuh di depannya itu, tetapi pikiran itu tak dapat diwujudkan. Oleh karena Cho Akiu dan gadisnya telah bersiap diri, sebisa-bisa mereka ingin lolos dari totokan yang berbahaya. Sebab satu kali ujung tongkat musuh dapat berkenalan pada badan mereka, ini berarti kekalahan mereka, ataupun kecelakaan. Semakin lama pertempuran berjalan, semakin Heng Lyok Nimar menjadi sibuk. Ia tidak mampu desak itu ayah dan anak, karena di belakangnya ia ada Taipo yang menanti ketika, tentu hajar ia, sebaliknya kalau ia rangsek Taipo, guru silat ini main mundur. Terhadap guru silat ini, Tiam Hiat Hoatnya seperti tidak mempan, sebab asal ujung tongkatnya mampir, Taipo tentu lekas buang diri dan bergulingan, jalan darahnya lantas hidup pula. Demikian, mau atau tidak, ia jadi kena dikurung. Ia pun sibuk karena rasa sakitnya bekas terbandering, Cho Akiu merasa puas melihat jalannya pertempuran itu. Anakku! Laut Toako ia berseru. Ini kali kita mesti dapat bekuk penjahat ini. Jangan banyak mulut membentak Heng Luanyu. Sekali ini si Rasemetu Biru telah gunakan antro tenaga dan kebisaannya akan rangsek musuh, maka setelah berselang 50 jurus, ia peroleh satu lowongan, hingga ia bisa lolos dan menyingkir ke atas tembok tanah. Mendahului yang lain-lain, Cho Akiu mengejar, disusul oleh siang Moai dan Taipo paling belakang. Selagi empat orang ini main uber-uberan, dari jurusan selatan ada terdengar berketopraknya kaki kuda yang dikasih lari keras ke jurusan mereka, mendengar mana, dari atas tembok kota Heng Luanyu lompat turun dan lari ke jurusan kuda itu. Segera juga terdengar teriakannya, muridku, muridku, lekas bantui aku. Laut Taipo terkejut. Oh, kiranya ia ada punya murid. Berseru ia. Peduli apa berseru Cho Akiu. Mari kita bekuk mereka semua bertiga. Mereka loncat turun dari tembok akan mengejar terus. Si penunggang kuda telah datang semakin dekat, di antara sinar bulan dan bintang yang guram, kelihalan pakaiannya yang hijau atau biru. Siang Moai tidak peduli siapa adanya penunggang kuda itu yang ia anggap ada muridnya Pekgan Holiye, ia segera menyerang dengan Piau. Penunggang kuda itu ada lihai, ia bukan berkelit tetapi sebaliknya, ia ulur sebelah tangannya menyambuti Piau itu, akan segera ditimpukan kembali untuk balas menyerang. Taipo kaget sampai menjerit, karena Piau justru lewat di sisi kupinya. Penunggang kuda itu sekarang loncat turun sambil lebih dahulu hunus pedangnya, ia maju memburu. Kasih aku liu seng tu lie kata Choa Kyo pada Taipo. Mereka lantas ganti senjata. Binatang, kau siapa Taipo menegur seraya maju memapaki penunggang kuda itu. Lekas beritahukan si dan namamu. Orang yang ditegur itu tak menyahut, hanya maju terus. Dalam mendongkolnya, Taipo maju dengan tikamannya, tetapi kapan si penunggang kuda menangkis, nampaknya gerakan pedang ada tenang sekali, segera terdengar suara senjata beradu, bukannya suara bentrokan keras, hanya suara barang besi putus. Bukan main kagetnya si guru silat, karena ia dapat kenyataan tombaknya telah tertabas buntung, tidak tempo lagi ia angkat kakinya, akan buka tindakan lebar. Ha, kiranya kau yang curi pedang mustika demikian ia berseru. Penunggang kuda itu tetap bungkam, tetapi ia loncat, akan canda Taipo. Siang Moai lihat kawannya berada dalam bahaya, ia maju menghalangi, pembaknya dikasih kerja. Si penunggang kuda menangkis, seperti tadi, ia pun bikin sapa tombak cagaknya Siang Moai. Kaget berbareng penasaran, Siang Moai ganti menggunakan piau, tetapi musuh benar lihai, meskipun piau dilepas berhadapan, tidak urung ia bisa tangkap dengan tangannya. Setelah itu, orang ini pun balas membabat dengan pedangnya yang tajam itu. Untuk tolong diri, Siang Moai berkelit sambil mendek, tetapi di luar dugaannya, kakinya orang itu telah melayang, hingga tahu-tahu ia telah terdepak terpelanting. Adalah di saat itu, Coat Tekong merangsek dengan banderingnya. Sekali ini, penunggang kuda itu tidak tangkis serangan, hanya ia berkelit ke samping, dari mana ia menusuk dengan pedangnya. Dengan satu loncatan, Coakiu berkelit, kemudian ia lari beberapa tindak, setelah mana, ia berbalik seraya tangannya bergerak berulang-ulang, karena dengan beruntun-runtun, ia lepaskan empat batang piau. Musuh yang tangguh itu telah geraki pedangnya bulat-balik, dengan itu kira ia bikin semua piau kena tertangkis dan jatuh ke tanah, hingga kegagahannya itu bikin si hamba polisi dari Kamsok menjadi heran dan kaget. Kau siapa? Tanya itu tukang dangsu tetiron. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh si penunggang kuda itu, jawaban satu-satunya adalah terayunnya tangannya, akan menimpuk piau yang tadi ia sambuti dari siang muai, atas mana Coak tekong menjerit keras dan tubuhnya roboh terguling ke tanah. Taipo berada di tempat yang tinggi, ia pungut batu berulang-ulang menimpuk pada musuh itu, siapa bisa loloskan diri dengan tiap kali berkelit. Melihat demikian, siang muai jumpu tombaknya yang kutung, dengan itu ia maju pula menerjang lagi pada musuhnya. Ia ada berkhawatir untuk ayahnya, maka ia jadi sengit. Si penunggang kuda tidak hendak tabas tombak musuh, atau ia tidak mampu berbuat demikian, karena si nona Coak sekarang berlaku gesit dan waspada, tetapi ketika satu kali ia menyabet, dari kiri ke kanan, ia bikin nona itu berkelit dengan kepala mendeek, berbareng dengan mana, kembali kakinya bekerja dengan berhasil, sebab dengan satu tendangan, siang muai kembali kena dibikin terguling. Ketika itu, dengan putar tongkatnya sinyonya tua maju pula. Dari tadi ia nonton dari pinggiran, sambil mengasoh, dengan napasnya tak lagi memburu. Mereka semua mesti dibasni habis ia berteriak dengan sengit. Tapi si penunggang kuda mencegah, malah ia tarik orang tua itu dipondong dikasih naik atas kudanya, setelah mana ia kasih kudanya kabur pergi, sedang pedangnya siang-siang telah dikasih masuk pula ke dalam serangkanya. Mereka kembali ke jurusan selatan. Taipo penasaran, ia coba mengejar, tetapi tak berhasil. Binatang, lekas kembalikan pedang kepua oleh kau ia. Berteriak. Awas jikalau kau tidak lakukan itu, ito lian hoa nanti mawi jiwamu. Tanda petik. Ancaman itu tidak digubris, penunggang kuda itu kabur terus. Dengan napas sengal-sengal, terpaksa Taipo tidak mengubar terus, kemudian dengan masgul dan berkuatir ia bertindak balik. Rupanya Choa Kiu terluka parah. Pikir ia. Entah bagaimana dengan siang mo'ai. Selagi mendekati Tawasya, guru silat ini segera dengar suaranya si nona yang ia kenalkan betul. Tapi ini kali ia dengar jeritan dari tangisan. Ayali, ayah. Demikian suaranya si nona. Bahna kaget, Taipo lantas saja lari, kapan ia sudah datang dekat. Ia lihat si nona mendekam di atas tubuh ayahnya, nona itu menangis menggerung-gerung. Bagaimana menanya ia sesudah sampai di dekat mereka. Ia terus jongkok, ia sambar tangannya tekong buat dipegang, buat kagetnya, ia merasai tangan yang sudah beku dingin. Ia pun rabah nadi, yang telah tak berkedut lagi. Titik. Selaka kemudian berseru guru silat ini. Ia kaget berbareng duka dan panas hatinya. Bagus betul, orangnya keluarga Giyok telah binasakan hamba polisi yang datang dari luar daerah. Ini perkara mesti ditarik panjang. Tanda petik. Tarik panjang kata si yang muai, yang tahan tangisannya, apakah artinya itu? Sekalipun pembesar negeri minta keterangan kita, apa kita bisa bilang? Apakah kau kira tiakan dari wampeng nanti berani bertindak terhadap Giyok Teatok? Jangan-jangan bukannya perkara kita yang diurus, Giyok Taijin nanti justru tuduh kita sudah memfitnah kepadanya. Tanda petik. Laut Tai Po tercengang. Kau benar, ia akui kemudian sambil manggut. Tidaklah kecewa yang kau ada jadi gadisnya seorang polisi ulung. Tapi sekarang ayahmu telah menutup mata, kau menangis pun tak ada faedahnya. Buat kita adalah menunggu tempo, akan berikhtiar mencari balas. Apakah kau ada bawa surat dinas? Sesudah berdiam sekian lama, si yang muai menyahut, ada. Bagus, kata Tai Po. Sekarang kita bawa mayat ayahmu ke Kuansiang untuk dilaporkan dan diperiksa, kemudian kita nanti urus lebih jauh. Jikalau ditanya sesuatu, kau tidak usah bicara banyak. Apabila orang tanya kau siapa adanya aku, kau akuilah aku sebagai engkumu, Paman. Tidak tepatkah sebagai engku, kata si Nona. Aku nanti bilang saja bahwa kau adalah sahabat kita. Tanda petik. Begitupun baik, sahut Tai Po. Sekarang kumpulkan potongan tombakmu, itu semua bisa dijadikan barang bukti. Si yang muai menurut, ia berbangkit akan punguti empat batang tombaknya. Ia ada sangat berduka, ia terus menangis sesenggupkan, kendati dengan perlahan. Tai Po pondong tubuhnya Coakiu buat digendol di punggungnya. Marilah, ia kata dengari terus jalan mendahului. Mereka tinggalkan Tau Sia dan menuju ke arah selatan, sembari jalan si yang muai terus menangis, maka Tai Po mesti saban-saban hiburkan padanya. Langit ada gelap, angin meniup keras, hawap pun sangat dingin. Di empat penjuru tak ada tertampak sinar api. Jalanan pun ada sunyi, karena di situ mereka hanya berduaan saja, bertiga dengan mayatnya si orang polisi ulung. Di saat mereka sampai di dalam kuansi yang dari Tekseng Mui, kentongan berbunyi dua kali. Di sini toko-toko kebanyakan sudah tutup pintu. Kapan sebentar kemudian mereka sampai di muka kantor pembesar negeri, Tai Po letaki tubuhnya Coakiu, ia menghampiri pintu kantor seraya memanggil-manggil penjaga kantor itu akan beritahukan telah terjadinya perkara jiwa. Di kantor itu cuma ada satu pembesar sebawahan serta dua serdadu yang giliran menjaga malam. Mereka ini terperanjat tetapi mereka toh keluar. Mari itu surat dinas, kata Tai Po pada Siang Moai, dan terus berkata pada si pembesar, ini nona adalah Coa Siang Moai, putrinya Pantau Coa Tekong dari Hualeng, Kamsiok. Coa Pantau datang kemari dengan tugas mencari dan menangkap penjahat besar yang bernama Peganho Liyaheng Liyanyu. Aku sendiri ada Ito Liyanho alau Tai Po, sahabat dari mereka ini, pekerjaanku adalah Kausu di dalam Tiat Siau Pua Lekhu. Sin Chiyoyo Kiantong, Toa Piausu dan pemilik dari Coan Hin Piautiam di luar Cian Mui adalah Hengkomisanku, dan Tiat Chiang Tekongoya di Kota Timur adalah sahabat karibku. Sekarang bersama ini nona, aku datang untuk melaporkan apa yang kejadian barusan. Menurut Coa Pantau, Peganho Liyah ada sembunyikan diri di suatu gedung besar, entah gedung siapa dan di mana letaknya. Hanya tadi secara kebetulan Coa Pantau mendapat tahu penjahat itu keluar dari Tek Seng Mui yang ia lantas kuntit. Ia telah ajak aku dan putrinya ini. Kita menyusul sampai di Towshia di mana kita berhasil menyandak Peganho Liyah. Penjahat besar itu bikin perlawanan waktu kita hendak menangkapnya. Ketika hampir kita berhasil mebekuk ia, mendada ada datang satu penjahat lain yang menunggang kuda membantui Peganho Liyah. Ia ada muridnya si penjahat itu. Karena angkasa sudah gelap, kita tak dapat mengenalinya, kita cuma bisa duga ia masih berusia muda, hanya terang ia ada satu penjahat yang sembunyi di gedung besar sebagai Peganho Liyah sendiri. Ia ini ada bersenjata pedang. Dan loya baiklah ketahui bahwa pedang itu justru adalah pedang yang belum lama ini lenyap dari Pua Lekau, yang Giyok Teotok sendiri sedang cari dengan keras. Tombak kita telah kena dibabat putus oleh pedang mustika itu. Sembari kata begitu, Tai Po ambil sisa tombak dari tangannya Siang Moai, setelah mengasih hunjuk sisa itu ia letaki di jubin. Di luar dugaan, muridnya Peganho Liyah itu dengan piyau telah serang kita selagi kita tidak waspada untuk menjaga diri, maka Co'a Pantau telah terluka dan roboh, setelah mana, kedua penjahat itu lantas kabur. Ketika kemudian kita lihat Co'a Pantau, ternyata ia sudah tak berbernyawa, maka mayatnya aku lantas bawa kemari, harap lo ya suka periksa. Kedua penjahat itu barangkali belum masuk ke dalam kota, kita mohon lo ya suka lekas ambil tindakan akan cari dan tangkap mereka itu. Kita pun mohon, sesudahnya lo ya bikin peperiksaan, tolong lo ya melaporkan terlebih jauh pada kantor teotok agar giyok teotok juga turut mencari penjahat-penjahat itu yang ada bersembunyi di rumah orang besar, mungkin gedung itu berada di dekat Konglau. Wajahnya si pembesar menjadi pucat. Perkara itu menurut bunyinya laporan, ada hebat. Lekas ambil lentera, ia kata pada orangnya. Mari kita periksa mayat. Co'a Kiu terluka di dada, darah keluar banyak. Piau masih menancap. Siang Mo'ai kembali mendekam dan menangis di atas mayat ayahnya. Itu waktu ada datang belasan orang Ander, Ko'an Jin yang menjadi kepala kenalkan Lao Tai Po. Lao Jiyaya, kenapa kau ada di sini? ia tanya. Ya, sahut Tai Po, yang kembali ulangi keterangannya. Setelah peperiksaan sementara itu, mayatnya Co'a Kiu lantas dibawa ke dalam, Tai Po sendiri bersama Siang Mo'ai diminta cari pondokan yang berdekatan untuk mereka lewatkan malam, karena katanya, peperiksaan akan dilanjutkan besok. Tai Po ajak Siang Mo'ai pergi ke rumah penginapan di depan kantor itu, di situ mereka ambil masing-masing satu kamar. Bahna dukanya, seantara malam Siang Mo'ai menangis saja sedang Tai Po pun tak dapat tidur, sebab ia pun ada berduka dan kusut pikirannya. Sekarang toh ia ketahui tentang pedang mustika itu. Apa yang sukar sekarang? Demikian kau Su ini berpikir, Pegan Ho Liyaya ternyata lihai dan muridnya ada terlebih lihai lagi. Siapa tahu ji kalau mereka diang-diam datang satronik ita? Maka kila mesti bersiap. Tanda petik.